Pembersah H plus 3 lebaran ratusan kendaraan mulai memadati kerpang tol tebing tinggi baik masuk maupun keluar pintu tol. Meski mulai ada peningkatan volume kendaraan namun situasi lalu lintas masih lancar. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kapolsek Tebing Tinggi AKP Maruli Tua Simanjorang mengatakan terjadi peningkatan yang signifikan di pintu masuk tol tebing tinggi dengan kondisi padat merayap dan mengalami antrian sepanjang 300 meter, sementara antrian keluar pintu tol mencapai 150 meter. Guna mengorai kepadatan kendaraan, saat ini pihak kepolisian sudah memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari pintu masuk dari Simalungun maupun dari Kabupaten Batubara. Kalau kendaraan secara umum tidak ada, cuma hanya untuk penarikan kami tambah personil di lapangan bekerja sama dengan JMKT membuka mana arus yang lebih banyak yang kemedan apakah ke tebing-tebing akan diperbanyak untuk pintu tolnya. Mereka yang saya lalu lintas mungkin sudah diperlakukan Pak? Sudah diperlakukan oleh, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres yang menuju pintu masuk tebing tinggi perbatasan di Simalungun sudah dipimpin beliau langsung dan terjadi pengalian arus melalui dolo masyul. Petugas mencatat di H2 kemarin, kendaraan yang masuk ke tebing tinggi mencapai 22.250 kendaraan, di mana sampai sore hingga malam belum ada kemacetan meski volume kendaraan semakin bertambah. Hal tersebut dimungkinkan karena personil tetap melakukan pengaturan lalu lintas. Sementara itu diperkirakan puncak arus balik di gerbang tol tebing tinggi akan terjadi pada tanggal 28 dan 29 April mendatang. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Alex Saragih melaporkan.